Praktik pembelian suara atau pemanfaatan praktik uang dalam elektoral bakal memicu praktik negatif pemenangnya. Pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin yang curang akan melahirkan pelayanan tidak berkah, menguntungkan orang-orang tertentu, menyalahgunakan kekuasaan untuk segelintir golongan, akhirnya tujuan dari kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Jelas serangan pajar adalah bentuk ketidakjujuran, serangan pajar adalah bentuk ketidakadilan, serangan pajar adalah merusak demokrasi, dan serangan pajar adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai integritas. Di saat pemilih menantikan serangan pajar, Bawaslu Metro juga sama. Mereka menantikan serangan pajar untuk diberantas dengan mengencarkan patroli antisipasi serangan pajar memasuki hari tenang pemilu. Masyarakat diajak berpartisipasi mewujudkan pemilu bersih dengan menolak praktik politik uang. Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Cengketa Pemilu Bawaslu Metro Maria Kristina selasa siang menyebut mewaspadai kerawanan aktivitas politik uang di hari tenang pemilu. Bawaslu memperketat pengawasan dengan mengencarkan patroli ke sejumlah titik yang dinilai potensial terjadi politik transaksional. Langkah itu dilakukan mengantisipasi cara curang yang terjadi pemilihan umum serentak 14 Februari 2024. Menurutnya jelang pencoblosan menjadi waktu rawan praktik politik uang atau dikenal dengan istilah serangan pajar. Dari pernyataan bahwa politik uang nomor 2 di Lampung ini, di Kota Metro, di Lampung ini, diharapkan untuk di tahun ini itu tidak terjadi ya. Karena kami sudah melakukan hubungan ke masyarakat dan masyarakat sendiri sangat antusias untuk menolak politik uang itu sendiri dari mereka yang dari hasil patroli kami. Terkait dengan Metro sebagai rawan politik uang itu bisa saja terjadi di mana saja. Tapi kami sebagai Bawaslu itu sudah melakukan penjagaan himbauan ke masyarakat termasuk pengasian juga patroli sampai ke tingkat bawah ya. Masyarakat diminta berpartisipasi mewujudkan pemilu bersih dengan menolak politik uang yang dijadikan jalan pintas mempengaruhi suara pemilih. Dari Metro, Yoyok WD melaporkan.